Terima kasih telah menonton! Halo, gue supporter. Kembali lagi bersama Mr. Juara dan Bang Jago. Halo, halo. Oh, Bang Jago, kali ini kita bakal memprediksi ya? Satu event yang besar nih buat WebC 297 ya? 279 ya? Oh, 279, sorry. Kali ini Kamzat Cimais melawan Ape Bias. Wah, itu pertarungan yang sangat-sangat... Apa nih Bang Jago? Ini kaliber berat lah ini pertarungan ya. UFC 279 antara Hamzat Cimayev melawan Ned Bias. Ini dua-duanya bintang nih. Kalau Ned Bias bintang udah veteran, ini partai terakhir dia nih, Kerjago di kontraknya di UFC. Sedangkan si Hamzat Cimayev ini kita tahu bintang baru di kelas welter UFC. Jadi kayaknya sengaja nih UFC ngadu dua orang ini. Jadi kayak semacam pemberian tongkat estafet gitu lah. Dari Ned Bias yang mau pensiun kepada Hamzat Cimayev. Dan ini buat Cimayev sih partai paling besar panjang karirnya gitu. Melawan musuh yang namanya sebesar Ned Bias ini. Apalagi dengan skala rekordnya juga Hamzat Cimayev itu tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Betul. Itu sangat-sangat, wah ini lebih heboh mungkin lah di... Ketarungan Connor Breitleber versus Habib mungkin ya. Itu aduh sangat-sangat... Apalagi Kamzat Cimayev juga salah satu muridnya juga dari Kabib. Bukan murid sih tapi memang hubungan mereka cukup-cukup dekat ya. Dan mungkin gaya bertarungnya si Hamzat Cimayev ini mirip-mirip lah dengan Jabuan dari Dagestan ya. Jadi ini akan sangat menarik nanti kita melihat pertarungan dia melawan Ned Bias. Yang walaupun sebetulnya kalau Bang Jabo melihat sih ini kayak ada rencana pembunuhan berencana nih ya. Dari UNC nih. Karena ngadu dua pertarung yang kalau menurut Bang Jabo sih nggak imbang nih. Ya memang bintang gitu ya Ned Bias. Tapi kita tahu Ned Bias ya udah mau pensiun. Usianya udah hampir kepala empat gitu ya. Sedangkan Hamzat Cimayev lagi panas-panas nih. Lagi-lagi pokoknya gitu. Bang Jabo malah khawatir nih kenapa-kenapa. Terakhir juga Ren. Kam Zat Cimayev sempat dibikin babak dulu juga. Sama Gilbert Burns ya. Apalagi nanti mungkin bakal jadi pertarungan spektakuler gitu. Jadi mungkin all on nih. Tapi, Kam Zat Cimayev juga akan meluas parai juga ya. Iya. Saya pikir Bang Jabo pikir juga gitu ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya pertandingan terakhirnya si Hamzat Cimayev tuh seharusnya jadi pacaran buat dia gitu. Jangan somong banget lah. Jadi kan dia si Hamzat ini kayak gampang banget gitu ya. Lewatin lawan-lawannya sebelum ketemu Gilbert Burns. Tapi kemudian dia berani nantang Gilbert Burns kayak memandang remeh lah gitu gitu. Padahal kalau pertarung udah ada di ranking. Udah dari apalagi ranking lima besar kayak Gilbert Burns. Sudahlah itu udah killer semua itu. Jangan-jangan main-main gitu. Dan kena batunya kan Cimayev kan kemarin waktu lawan Gilbert Burns. Hampir aja kalah. Digebukin sampai bawah kelur. Kita gak pernah lihat tuh sebelumnya. Iya. Cimayev mukanya misalnya dar-dara kayak gitu. Jadi harusnya pertandingan terakhir itu menjadi pelajaran nih buat Hamzat Cimayev. Dan itu pelajaran itu mungkin akan nanti dia bawa ke pertarungan lawan net bias nanti. Kalau jadi ya. Tapi kalau misalkan kalau dilihat dari ranking, Angzat Cimayev itu ranking ketiga ya? Iya. Betul. Ini apakah sebenarnya ada maksud tertentu gak sih? Dari Danawet nih. Aduh. Masanya gimana ya? Pada tadi, kita menjadi patah peti kan. Kenapa harus lawan itu net bias ya? Kan masih ada lawan yang lain. Benar. 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 Ya mungkin ini tadi yang udah Bang Jago bilang ya. Ini semacam kayak pengesahan status bintangnya si Hamzat Cimayev lah. Karena selama ini ya kecuali Gilbert Burns, dia hanya menghadapi lawan-lawan yang gak terlalu, mungkin gak terlalu familiar buat kita. Bukan, bukan pertarung top lah. Tapi sekarang begitu ketemu Dewi akan diketemukan dengan net bias. Udah. Ini udah lawan paling top yang bisa didapatkan Cimayev. Kecuali nanti kalau dia dapat laga perubutan gelar gitu ya. Jadi partai ini sebetulnya mungkin gak akan pengaruh ke rankingnya si Hamzat Cimayev. Karena kan si net bias juga gak ada di ranking. Tapi status kebintangan net bias ini yang kayaknya mau dialihkan UFC dari net bias ke Hamzat Cimayev. Jadi setelah skenario ini kan pasti UFC pengennya Hamzat menang ini kan. Menang. Menang dengan meyakinkan bahkan dengan finish, dengan KO, dengan kuncian barangkali. Jadi menang spektakuler atas net bias, ya berarti status kebintangannya net bias diambil. Bukan cuma menang, tapi juga dia jadi bintang baru. Benar-benar jadi bintang baru. Baru setelah itu mungkin nanti UFC akan memikirkan kemana nih Cimayev. Cimayev pasti ke lawan yang lebih tinggi lagi ya. Bisa mungkin Leon Edwards nanti setelah melawan Kamaru Usman. Atau bahkan mungkin langsung ketemu si Kamaru Usman itu. Wah itu mungkin bisa jadi penasaran-sangan. Dan juga ini kira-kira prediksi nih. Menurut Bang Jago prediksi untuk UFC 279 itu seperti apa sih? Pertarungannya ya si Hamzat Cimayev itu tadi. Kalau Bang Jago bilang sih ini nggak ingbang nih. Bisa celahain ini sebenarnya. Karena dari segi stamina, dari segi kekuatan. Ya mungkin kalau net bias 5 atau 6 tahun lalu mungkin oke lah. Seimbang gitu dengan Andro Cimayev. Sekarang di atas kertas kok ya Bang Jago ngeliat. Jauh banget nih perbedanya. Ini akan jadi, jangan-jangan akan jadi pembantaian gitu. Kita udah ngeliat kan di pertarungan terakhir net bias waktu lawan Leon Edwards. Bapak keluar tuh si net bias. Cuma untung di titik-titik terakhir dia masih bisa memasukkan sebuah kumpulan yang membuat si Edwards sempoyongan gitu ya. Jadi seenggaknya penonton masih bisa menganggap net bias menang waktu itu. Tapi sekarang ngeliatnya Cimayev. Aduh. Takutnya nih belum satu ronda udah, aduh tak selesai nih. Karena dari segi striking. Kalau diajak belak apalagi. Cimayev ini salah satu kalau menurut Peng Jago yang pegulat terkuat lah di kelas Welter. Badannya kan gede. Dia mungkin lebih cocok bertarung di kelas menengah ya bukan kelas Welter ya. Tapi dia bersih keras di kelas Welter dan ini jadi keuntungan buat Cimayev sih. Dia badannya besar, kuat juga. Latihannya ngangkat-ngangkatin ban gitu loh. Sudah kayak ini kalau di Gator Strowman. Iya masalah. Ini yang jadi masalah buat net bias. Mau aduh striking. Soal kecepatan juga udah pasti kalah gitu ya. Dari segi kekuatan kumpulan juga mungkin udah banyak kekurang net bias. Mau bulat juga gitu. Bisa-bisa dibulan-bulanin sama si Cimayev. Jadi ini kalau di atas kertas sih. Kalau Bang Jago melihat ini nggak akan selesai 5 ronda sih. Ini kan main event 5 ronda tapi nggak akan sampai 5 ronda sih. Mungkin bahkan mungkin 2 ronda pertama barangkali ya. Untuk kemenangan si Cimayev. Di atas kertas ya. Tapi namanya MMA. Kita nggak tahu nanti bisa aja si net bias. Colongan gitu ya. Bisa masukin pukulan colongan. Bisa bikin kalau Hamza Cimayev di ronda pertama. Misalnya ya bisa aja. Tapi kalau di atas kertas. Kalau melihat perbandingan kekuatan keduanya nih. Kalau Bang Jago melihat sih kemenangan finish buat Cimayev. Berarti itu poin besar untuk Hamza Cimayev. Ya sekian dari perbincangan kita. Saya Mr. Juara dan Bang Jago. Bakal anak pukulan merek juga ya. Dan jangan lupa nih. Tulis prediksi kalian ya bola sporter dan sobat juara. Siapa yang menang nih net bias atau Hamza Cimayev. Dan juga pertandingan WFC 279 ini akan berlangsung di Las Vegas ya. Steam Mobile Arena seperti biasa. Dan juga nih pertandingan nih mungkin dua bulan lagi ya. Ya masih lama. Jadi prediksi dari Bang Jago itu memenangkan Hamza Cimayev. Dan tentunya dari Mr. Juara sendiri ya. Karena menurut rekor dari Hamza Cimayev itu tidak terkalahkan ya. Mr. Juara lebih dari Cimayev juga. Nah harusnya net bias. Tapi kalau lihat dari rekor net bias ya. Mungkin bener kata Bang Jago tadi ada colong-colongan. Nah bisa bisa. Oke sekian dari pembahasan kita. Prediksi mengenai pertarungan Hamza Cimayev melawan net bias. Di UFC 279 jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa komentar di kolom bawah ya. Bola sporter dan sobat juara. Oke sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.